Intro Istiwa kebakaran di Depok, Tangerang dan Bogor semuanya dipicu oleh korsleting listrik. Ya seperti di Depok ada minimarket terbakar dan sempat terdengar 3 kali suara ledakan dari lantai 2 bangunan. Ada 3 kali ledakan terdengar dari lantai 2 minimarket yang terletak di Jalan Kebahagiaan Submajaya Depok, Jawa Barat ini. Suara ledakan dibarengi kobaran api diduga berasal dari korsleting AC. Kejadiannya sekitar jam 8 Jumat malam. Untungnya api belum sempat membesar, beberapa karyawan minimarket berinisiatif memadamkan api menggunakan alat pemadam portable yang tersedia di minimarket. Jadi begitu Dinas Pemadam Kebakaran Depok tiba di lokasi, situasi bisa dengan cepat dikendalikan. Sisa api yang masih menyala di lantai 2 minimarket langsung bisa dengan cepat dipadamkan. Kebakaran juga terjadi di Jalan Raya Salambaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten. Selain warung makan, api juga melahap belasan rumah kontrakan yang ada di sekitarnya. Total 15 bangunan terbakar dalam peristiwa ini. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah kontrakan. Diduga terjadi korsleting listrik. Karena di rumah kontrakan itu dilaporkan kondisi kabel listriknya Semrawut. Kondisi kabel listrik dari mana dugaan? Dugaan kondisi listrik karena kita lihat kabelnya itu sangat berantangan. Dari kontrakan? Ya, dari kontrakan itu sangat berantangan. Jadi kurang lebih berapa yang terbatas, Bang, kontrakannya? Kondisi kurang lebih 15 minit. Untuk kondisi kemampunan, kita berkirakan bisa dipermanen. Ada korban jiwa nggak, Bang? Untuk korban jiwa, ini. Artinya semua sudah selamat ya? Ya, kita berkirakan kemampunan. Ya, kita berkirakan kemampunan. Kabaran api itu berasal dari pondok pesantren Tarbiatul Valah di kampung Taringgul, Desa Tarikolot, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dihuni sedikitnya 80 santri yatim biatu. Saat kejadian, para santri tengah melakukan aktivitas belajar dan api tiba-tiba muncul dari bagian belakang pondok pesantren lalu langsung merambat dengan cepat. Para santri yang panik berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Empat unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bogor dikerahkan ke lokasi. Selang dua jam kemudian, api baru berhasil dipadamkan setelah sempat melalap hampir 70 persen bangunan. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Demikian laporan tim Liputan ANTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.